musik 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 negara, bila orang susah yang bagus-bagus yang tak bagus itu jangan ditiru yang dinasihatin saya ini gimana, ayo terus musik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat siang 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 sejak jauh ini suling ini, jembat, sebul kalau di sebul itu, dicocoknya do ini sampai ingin F, do ini F itu sebul oh nada ini? ah iya, baru jadi nada F itu disetting, bisa disetting itu bisa jadi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do ini bisa jadi nada ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do anu sebentar Ki, ini saya tak menyapa pemirsa idola inspirasi dulu selamat siang menjelang sore, pemirsa idola inspirasi masih bersama saya dengan Ki Demang ini anggota grup Sambung Roso Jawa Surinama Indonesia kebetulan ketemu ini, alhamdulillah sudah lama nggak ketemu ini ini namanya suling, kalau nggak tahu, suling fruit, 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 ya, bahasa Inggrisnya fruit apa? fruit, fruit, ya, hey guys, i want to show you traditional music of Indonesia ini jadi namanya suling Monggo Ki, dipraktekan lagi Ki bata, 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 bata.. ya berarti enggak sembarang nyup ini lagi ya Oh enggak dek sebul itu nyup tuh dia bukan nyup macam nyup apa itu kecepat bukan 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 tapi dia kebawah kebawah jadi ah ah wah ini suara kayak Sampai jumpa. 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 apa itu yang cantik-cantik yang didengar apa itu belajar sendiri sejak muda apa sejak kecil dari kecil saya belajar dari kecil kira umur-umur 12 10 tahun macam itu pernah ikut grup-grup musik pernah di kampung tuh ada satu grup musik namanya Lorenda Lorenda itu mana kampungnya mana bisa bisa disebutkan ke desa Pilang kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blura Jawa Tengah Oh ternyata Blura saya Blura memang dicakap Lorenda itu singkatan dari Lorendalan jadi dari sebelah utara jalan rumahnya itu Lorendalan kabel jadi jalan-jalan Lorenda sampai sekarang dia masih eksis tukang sulingnya pun penerus saya karena saya tinggal pergi ke Malaysia Malaysia pantesan cakepnya ke Malaysia masih masih terbawa-bawa terbawa malaysia nya sudah di Indonesia ini sudah tiga tahun tapi seluruhnya tapi sing-sing pentingan ngomong Jawa orang-orang Oh iya yang lupa ini saya kenal sama Pak Lurah ini bukan Pak Lurah ini nanti di luar Pak Lurah beneran Pak Lurah Sambung Roso Jawa Suriname Indonesia itu pun yang bagi nama saya oh terima kasih masih Kiedemang kalau ini namanya Kiedemang ini nama saya waktu itu kenal sama dia Sudarman Kiedemang ada yang bilang oh namanya bagus Pak baguslah orangnya pun bagus waktu itu itulah sekarang sudah jelek sekarang masih ganteng sekarang terus ya ini kalau ada wayang-wayang ini apa ini ini hobi atau gimana ini nah setengahnya juga hobi dari menonton wayang melihat wayang akhirnya saya saya terpikirlah pengenlah saya beli satu satu aja yang memang apa wayang asli ini ini untuk standar perdalangan ini Pak nah standar perdalangan ini namanya Punta Dewa ya Yudhistiro ya Darmokusumo ya ini ya sang Ajo Tosatru 800 ribu aku beli Pak nah dari COD dari kawan itu kawan di di Facebook juga di Facebook juga beledek sewu waktu itu beledek sewu tak tahu nama ini ini wayangnya banyak ini karyaki demang gimana Ki ini buatan sendiri ya ini ya ini saya buat sendiri plan saya untuk menghindari kos tinggi dalam pembuatan ya saya mantep nih saya ada ide turuturu kawan Jawa bikin wayang tapi dari kertas duplek kertas duplek di dobel macam ini nanti setelah siap sebenarnya siap macam ini udah siap untuk disungging untuk disungging tapi benda yang belum ada sunggingnya itu yang belum ada jadi nanti jadinya ini kertas ini ya jadinya ini apa ukirannya lubang-lubangnya ini lubang-lubangnya nanti jadi lepas itu jadi wayang biasa macam ini jadi wayang biasa ada nih kalau mau jadi apa kalau mau dikayu tak payah kamu ini dari coretan ini aja dari coretan ini langsung kita ke kayu kita ukir ke kayu nah boleh juga boleh juga Jerman ki demang Darman multi talenta ini sudah sepuh alas teman semangatnya luar biasa Alhamdulillah walaupun saya tak sukses dalam bidang ini semua memang namanya saya juga hobi apa yang tak saya bikin dari gitar dari nyulek dari bikin wayang bikin patung patung tiga dimensi saya pun bisa tapi Kak pernah apa kalau sukses itu apa sih Ki sukses ya yang penting kita jiwa kita nyaman Iya sehat itu percuma kalau bahwa sukses itu kalau ukurnya materi seperti uang banyak kalau sakit-sakitan gimana ya ya kita syukur aja lagi aku kalau aku macam ini suapa sukses itu kalau saya sudah terlaksana lah apa yang saya apa yang di cek dengan dinginkan macam bikin wayang saya boleh bikin wayang saya praktekkan saya bu saya bisa menggambar plaster itu timbul macam relif saya boleh bisa sudah saya laksanakan walaupun itu salah jarang orang pesan lah kalau pun ada itu dekat Malaysia dulu orang Jawa juga lah pesan tapi pun tak boleh diborok Pak minta tolong Pak tolong bikinkan gambar mula-mula lah gambar kugian dulu boleh gambar Ki boleh sawah pastak gambar Pak cantik Pak cantik tapi kurang cantik kalau tak ada gambar orangnya oh mau gambar orang gambar orang gambar orang itu belok ambik sing tukangnya pekerja Pak kok iso ini gambar Ki mau numpak lah Pak ya yang dijelok sih lah aku cek kandang kau dijelokan saya aku no dalam berapa menit jadi lakarannya bisa ngonong walaupun jadi sembuharang si pemilik ini cakap Pak 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 saya mau tambah lagi Pak di sini Joyo Mikul tahu conya value itu kira pekerja dia lah ini Joyo Mikul tahu ini Pak Tanish pergi ke sawah dengan background Gunung dan laut apa laut apa danaulah danau landscape yang cantik macam itu saya bikin hanya lima belas hari informasi lebih sama ngecatnya sekali ngecat berarti ini sebenarnya apa sih profesinya dulu dalang atau penyanyi atau apa, misalnya bisa saya nyanyi saya nyanyi pun saya nyanyi pun bisa cuma tak pernah lah saya praktek nyanyi untuk setakat ibu sendiri sama kawan-kawan nongkrong ibu tengah apa malam minggu macam itu boleh sebenarnya jiwa ini tak boleh dilepas dari apa jiwa seni itu kena ada kalau jiwa seni tak ada apapun nama jenis seni itu orang tak suka orang kalau tak suka macam mana nak bisa kalau kita suka wayang itu berpirukan dalam itu waktu janturan, kau tahu? tak tahu, kalau aku tahu contohnya macam ini rup si temper manam datang-teman benek walang alisik godong kekayon tanah-nabah samirana datang-nabah antah amung suara yang pesingkuk dan mana jalak yang ke munyok waktu itu saklu huring taratak itu contoh kalau tak suka jangankan nirukan wayang itu yang sekecil apapun dia tak tahu, tengok wayang itu tengok, tapi apa cerita, tak tahu tapi kalau saya melihat wayang wayang ini kan bukan hanya tonton dia tuntunan juga dia dimainkan memang ada lah tokoh jahat, tokoh baik kan yang kita perlu contohkan bukan yang jahat, yang jelek yang kita ambil itu yang bagus itu, tokoh-tokoh yang bagus, perilaku yang bagus, bela negara bela orang susah yang bagus-bagus yang tak bagus itu jangan ditiru yang dinasihatin saya ini gimana lagi, ayo terus ya namanya juga wayang kalau tak suka, memang tak suka orang itu, ada yang kadang-kadang suka, tapi dia tak tahu apa dia tak tahu cerita dia tengok wayang macam ini apa pak ceritanya enggak tahu duduk dari sore sampai malam macam itu cerita pun tak tahu dia hanya tengok saja apa cerita pun tak tahu kalau saya bukan macam itu jadi untuk nama-namanya tahu ya, yang sebagian besar ini aku tahu kalau itu apa itu kresno kresno bawa sini kalau bisa tahu ini kresno itu macam ini ini kresno ini ini mirip kresno tapi bukan ini apa yang musuhnya janokor dalam perang Baratoyudo itu Adipati Karno yang ini Adipati Karno dia memang mirip mirip kan nah, sepintas mirip dia beda dalam ini kuluk dia kuluk dia lagi ini kuluk ini ini penasehat Pandawa ini 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 orang Pandawa tapi dia berpihak kepada Kurawa nah asal dia dibuang dia kecil kan dibuang dia ini lahir dibuang anak kau kalau kau buang ini ikut sungai ini nanti ditemukan orang memang ditemukan orang tapi orang bukan orang sembarang orang dia orang-orang pandai orang-orang berkelas orang-orang Pandawa orang-orang Kurawa akhirnya dia jadi senopati senopati juga itulah filosofi kebudayaan Jawa mantep harus kita lestarikan ini di dalamnya ada petua-petua bijak dan luhur yang patut kita teladani begitu Ki untuk sementara mungkin terima kasih sekali atas perbincangannya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pemirsa idola inspirasi begitu terima kasih sekali ini cukup saya kira ini cukup sekian mudah-mudahan Aki sehat sehat selalu amin itu yang penting terlaksana apa yang Aki inginkan nanti terwujud ini sekian dari saya pemirsa idola inspirasi sukses selalu tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mongcer, mongcer, mongcer diubah-ubah aneh kata wang kusnya rampung tangsbo tamo genyo jawa mongcer, mongcer, mongcer mongcer, 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 mongcer адara ak dunia pasir, mongcer di Bati Mreng Prowad Yopolo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton